Semudah seratusan mahasiswa Universitas Bangka Pelitung atau UBP menggelar aksi damai di kantor DPRD Provinsi Bangka Pelitung menuntut sejumlah isu nasional dan daerah pada selasa 27 Agustus. Wakil Presiden Mahasiswa BMKM UBP, Noval Asyafi, mengatakan bahwa setidaknya ada enam tuntutan yang disampaikan para mahasiswa. Mereka ingin DPRD bersama-sama mengawal perusahaan MK yang telah terjadi di pusat dan jangan sampai ada perubahan kembali. Lalu menuntut segera disahkan RUU perampasan aset yang diketahui permasalahan timba sekitar 300 triliun rupiah. Kemudian belum ada tindak lanjut hingga saat ini dan mereka merasa hal itu menjadi solusi untuk mereka semua. Selain itu ada pula aspirasi dari jurusan teknik serta aspirasi dari jurusan pertanian terkait kondisi atau permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh negeri serumpun yang sebalahin. Lebih lanjut, Noval Asyafi juga menegaskan bahwa aksi damai akan kembali dilakukan oleh ratusan mahasiswa UBB untuk mengawala berbagai keputusan. Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Bangka Pelitung, Herman Sohadi, menyambut baik aspirasi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa UBB. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.